Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Yes, yes, yes Anak-anak Hari ini anak-anak sentra apa ya? Kalau sama hurifah pasti sudah tahu Sentra bahan alam Ya betul Sentra bahan alam kali ini temanya apa ya? Coba diingat-ingat Anak-anak kelompok B pasti tahu Anak-anak pasti sudah tahu hari ini temanya apa Betul sekali Hari ini anak kelompok B temanya adalah Tentang benda-benda alam Yaitu batu Batu Cuma batu, benda-benda alam itu bu Tidak dong Benda-benda alam itu ada batu Ada pasir dan lain-lain Nah kira-kira Batu itu ciptaan siapa ya anak ya? Ciptaan Allah Oh, apa ciptaan manusia? Benar sekali Batu adalah ciptaan Allah Anak-anak tahu enggak? Batu itu juga punya banyak manfaat Nah misalkan Coba dilihat di sini Nah, Bu Riva punya batu apa ya ini? Batu kerikil Biasanya ada di sungai Atau di sekitar rumah anak-anak Nah batu ini biasanya digunakan untuk Menjadi salah satu campuran Untuk membuat fondasi rumah Atau dinding rumah Nah sekarang coba dilihat Ini kira-kira apa ya? Permen Apa? Batu Nah Nah tentu saja ini batu ya Bukan permen Kalau permen bisa dimakan Kalau batu kan enggak bisa ya anak ya Nah ini biasanya batu seperti ini Digunakan untuk memperindah Atau mempercantik Akuarium yang ada di rumah anak-anak Nah coba Sekarang selain gunanya tadi Ada yang dibuat untuk fondasi rumah Ada yang dibuat untuk Menghias akuarium Ada batu apa lagi ya? Di sungai anak-anak pernah lihat enggak? Kalau di sungai itu ada batu-batu yang besar sekali Nah batu-batuan yang besar itu Bisa digunakan untuk hiasan di tembok-tembok Biasanya digunakan untuk dipagar Atau di tembok-tembok rumah Nah selain itu Batu-batu yang ada di sungai Bisa juga loh dibentuk Atau dibuat menjadi Kerajinan Cobek Apa sih cobek? Nanti coba tanya mamanya ya Cobek itu apa? Ini anak-anak akan beriva aja Untuk membuat kreasi batu Yang akan kita hias menjadi Seperti bentuk tanaman kaktus ya Nah bahan-bahannya apa saja ya Coba lihat Di sini hari ini Bu Riva membutuhkan apa ya ini? Ini adalah batu-batuan yang ada di sekitar rumah anak-anak Bu Riva nanti juga pakai ini loh Batu warna-warni Misalkan anak-anak tidak punya batu warna-warni seperti ini Tidak apa-apa Nanti anak-anak bisa Menggunakan batu kerikil yang lebih kecil Tapi yang biasa saja ya Lalu Coba dilihat Nah ini Air Air putih Untuk Apa? Untuk membersihkan kuas ya Hari ini kita juga memakai kuas Lalu di sini Nah ada gelas apa? Gelas pekas ya ini Gelas pekas minuman Nanti ini digunakan sebagai apa? Sebagai pot Apa nak? Benar Sebagai pot Lalu coba lihat Nah Bu Riva punya banyak sekali warna Ini pakai cat air ya Anak-anak menggunakan cat air Nah hari ini Bu Riva sudah Akan menggunakan warna cat air Ada warna merah Ada warna hijau Ada warna kuning juga Mari kita coba Sekarang yang pertama Nah coba dilihat Ini batunya kita ambil ya Lalu pakai kuas Nah kuasnya ini Kita celupkan ke Apa? Cat yang warna hijau Lalu Setelah kita oleskan seperti ini Hingga merata Nah tunggu hingga agak kering ya Nah selain seperti ini Nanti anak-anak bisa Bisa juga dikasih bintik-bintik loh nak Dikasih bintik-bintik warna apa ya Warna kuning saja ya Nah seperti ini Ini nanti kita kasih seperti ini Tuh Seperti ini Sampai Jangan sama merata Cukup sedikit-sedikit saja Seperti ini ya Kita oleskan Seperti ini Jangan lupa dikasih bintik-bintik Nah Kalau sudah selesai Kita tunggu sampai kering Nah coba dilihat Disini Bodifas sudah membuat Beberapa Bentuk yang lain ya Nanti anak-anak bisa berkreasi Dengan warna sesuka anak-anak Nah Sekarang Masukkan batu warna-warninya ya Hingga hampir penuh Seperti ini Nah Setelah itu Kita taruh disini Hingga seperti apa Seperti tanaman kaktus Seperti ini Sudah jadi Mudah bukan Ya selamat mencoba di rumah ya Jangan lupa Kalau sudah mencoba Kiri fotonya ke Burifa Ke WA Burifa ya Nanti Sesuai dengan Jadwalnya Jangan lupa ya Anak-anak Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih